Intro Investasi di Brazil bukanlah hal yang baru untuk tim e-sport dari Indonesia. Pertama kali ini terjadi adalah boom e-sport dengan mengakui sisi tim INTZ untuk divisi CSGO-nya di tahun 2020. Tim ini sangatlah sukses menjuarai 9 turnamen beruntung tanpa kalah. Selain boom e-sport dan CSGO, lebih baruan ini adalah tim RRQ dan Wigetron yang melakukan investasi ke tim MPL Brazil. RRQ akhirnya di tahun 2022 dan BTN Songs di awal tahun 2023. Walaupun belum resmi di-announce oleh Alter Ego, sepertinya mereka telah membuat tim di Brazil dan akan membuat tim Mobile Legends. Intro Tidak tanggung-tanggung, RRQ melebarkan sayap mereka di Brazil dengan mengambil mereka tim kuat yaitu VivoKate dan juga tim ini dinamai dengan RRQ Akira. Di Brazil, RRQ Akira bisa dibilang tak terkalahkan dengan 32 kali menang dan 1 kali kalah. Tidak tanggung-tanggung, RRQ Akira, RRQ Akira, RRQ Akira, RRQ Akira, RRQ Akira. Tidak tanggung! Di Brazil, RRQ Akira, RRQ Akira, RRQ Akira, RRQ Akira! Lihat hal ini, BTN mengikuti jejak RRQ dan melakukan collab dengan Songs Esports untuk membentuk tim BTR Songs yang diperkuat oleh OM Luna Botan. Terbaru, ada Alter Ego yang sepertinya akan membuat tim Mobile Legends dengan merekrut pemain-pemain bernama Zezaw, yang juga memiliki julukan Queen of Baytrix. Tapi, kenapa ya tim-tim e-sport Indonesia apalagi untuk MLBB berani dan sangat tertarik untuk ekspansi ke Brazil? Yang pertama, e-sport MLBB di Brazil dan Latam semakin berkembang dan tim tidak mau ketinggalan. Brazil adalah satu lutut negara yang memiliki Liga MPL di luar dari Asia Tenggara. Sudah bergulir selama lima musim, terlihat juga dari season 3 peminatnya dari e-sport, charts naik dan cukup konsisten. Dan di Brazil sendiri memiliki banyak sekali turnamen untuk MLBB dan membuat scene-nya hidup. Tim-tim Indonesia pastinya tidak ingin ketinggalan saat MLBB sudah besar untuk melakukan investasi ke MLBB Brazil. Yang kedua, jalur M-Series bisa lebih mudah? Diperbanyak. M-Series adalah turnamen besar dan paling bergensi untuk semua tim dan pemain di e-sport MLBB. Price pool yang tinggi dan juga semakin besar tiap tampungnya membuat para pemain dan tim ingin berpartisipasi di turnamen ini. Lihat berkembangnya MLBB di Latam, terbut tim Vyfe saja Latam memiliki dua slot. Lebih banyak dari Cambodia dan Myanmar dan juga satu slot juga di wildcard untuk Latam. Jadi, memiliki tim di Brazil pastinya akan membuat chance tim untuk masuk M-Series lebih besar. Yang ketiga, fanbase e-sport yang fanatik dan besar. Untuk fans e-sport pasti tahu seberapa fanatik dan besarnya supporter untuk e-sport di Brazil. Salah satu contohnya adalah e-sport CSGO. Di beberapa turnamennya terlihat serunya dan juga suportifnya para fans Brazil. Terima kasih telah menonton! Brazil memiliki populasi yang sangat besar. Dengan lebih dari 200 juta penduduk, hal ini menjadikan negara ini sebagai pasar yang potensial bagi perusahaan game. Dengan membuka cabang di Brazil, tim mobilitas Indonesia dapat memanfaatkan potensi pasar yang besar ini dan meningkatkan penetrasi mereka di negara tersebut. Apalagi kita melihat performa tim-tim di Brazil M-Series, RRQ Akira bisa top 8 di M4. VivoK top 8 juga di M3. Pastinya, tim juga berharap mendapatkan pemain berkualitas yang bisa dimanfaatkan. Contohnya adalah tim Onyq PH yang membuahkan pemain seperti Kyrie dan juga Kochep yang sekarang ada di Onyq e-sport di Indonesia. 5. Meningkatkan Reputasi Mobilitas Indonesia telah menjadi salah satu pemain kunci dalam industri game di Indonesia. Dengan membuka cabang di Brazil, tim mobilitas Indonesia akan mendapat memperluas jangkauan mereka dan meningkatkan reputasi mereka sebagai salah satu e-sport game terkemuka. Hal ini akan memberikan dampak positif bagi citra mobilitas Indonesia dan membantu mereka memperluas kehadiran mereka di ranah internasional. Gimana nih menurut kalian spinaris kamu di bawah ya? Untuk informasi seputar game nonton disini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye-bye!